Halo, selamat bertemu kembali dengan Bu Lili dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang meringkas bacaan. Nah, sebelumnya kita mengingat-ingat kembali materi kita yang lalu, itu adalah kita mencari gagasan pokok pada setiap paragraf. Nah, gagasan pokok yang sudah kita cari, ini akan berguna di dalam kita membuat sebuah ringkasan. Nah, namun sebelumnya kita harus tahu apa yang disebut dengan meringkas. Mari kita cermati, kita lihat dari sini. Yuk, perhatikan ya. Nah, meringkas adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan yang pendek tetapi lengkap. Nah, kata kunci di sini adalah bacaan panjang. Bacaan panjang, ini di sini bacaan panjang dibuat dalam bentuk bacaan pendek tetapi lengkap. Jadi yang namanya meringkas itu adalah menyajikan teks panjang menjadi pendek, itu kata kuncinya. Oke, berikutnya. Nah, dalam membuat ringkasan ini ada beberapa langkah yang harus kita cermati. Apa saja langkahnya? Kita lihat yuk. Nah, coba kita perhatikan. Langkah-langkah membuat ringkasan. Yang pertama ini adalah membaca teks. Mengapa harus membaca teks? Jadi membaca teks itu sangat berguna untuk memahami, untuk mengetahui informasi apa yang ada dalam teks yang akan kita ringkas tersebut. Kalau secara umum kita sudah melihat, kita sudah memahami apa yang akan kita ringkas, kita tinggal menentukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Nah, inilah fungsinya kita menemukan gagasan pokok. Kemarin sudah kita pelajari bagaimana kita menentukan gagasan pokok itu. Tentu saja dengan membaca dengan cermat, kemudian mencari kata kunci, dan seterusnya. Nah, langkah yang ketiga ini menulis ringkasannya. Dengan menyusun, dengan cara menyusun gagasan pokok yang sudah kita tentukan dari setiap paragraf menjadi paragraf baru. Jadi, gagasan pokok yang ada dari setiap paragraf itu kita susun, kita urutkan. Nah, di sini ada kata-kata dengan menambahkan beberapa kata hubung sehingga menjadi paragraf yang baru. Nah, menjadi sebuah ringkasan yang benar dan baik. Jadi, paragraf yang baru yang sudah kita buat itu menjadi sebuah ringkasan yang baik dan benar. Nah, apakah masih ada langkah selanjutnya? Tentu saja masih ada. Kita perhatikan yuk. Nah, bagian akhir dari meringkas. Setelah kita sudah menulis ringkasan, ada baiknya bahwa ringkasan itu kita baca kembali. Tujuannya apa? Tujuannya agar terlihat ringkasan tersebut sudah utuh isinya atau belum. Adakah informasi yang belum ditulis? Adakah gagasan pokok yang tertinggal? Dan seterusnya. Nah, anak-anak, itu tadi cara-cara membuat ringkasan yang baik dan benar. Baik, nanti ada beberapa latihan soal. Nanti silakan kalian kerjakan. Apabila kalian belum jelas, kalian boleh menghubungi Ibu Lili via WhatsApp. Oke, sampai di sini. Jika belum paham, boleh diulang-ulang penjelasan dari Ibu Lili tersebut. Oke, terima kasih. Selesai, anak-anak. Selamat ketemu di pembelajaran berikutnya.